Pembagian pencapanan ilmu Lalu yang kedua ada bicara akutansi Ini adalah bagian dari ekonomi Lalu juga ada Makanya nanti ada beberapa perspektif sekarang adalah Ada istilah manajemen bisnis syariah Lalu ada juga ekonomi Bicara makroniko Bicara permintaan Permintaan penawaran di pasar Makron, investasi, fiskal, pajak, dan sebagainya Bagian dari konsep ilmu ekonomi Kalau syariah, kita sudah tahu Keputusan Tuhan hadis Ini tidak ada sesuatu hal Itu dulu Nah, hari ini Hari ini kita bicara bagian detail dari sebuah manajemen Apa itu salah satunya? Bagaimana kita berinvestasi Atau menanapkan modal Menanapkan modal dalam perspektif syariah Nah, ini Dalam perspektif syariah Kenapa ini penting? Bagi saya ini penting Karena Umat Islam Dalam perspektif yang lain Kalau kita bicara syariah itu kan ada dua perspektifnya Yang pertama kita bicara ibadah Solat, kuasa, zakat, impah, dan sebagainya Ya, selesai Itu ibadah Nah, konteks ekonomi itu apa? Itu adalah bagian dari muamalah Bagian dari muamalah Kalau kita bahasakan Saya ulangi lagi dalam perspektif yang tahun-tahun yang lalu nih Yang saya bahasakan adalah Kalau kita bicara ibadah itu adalah Konteksnya adalah horizontal kepada Allah Maaf Vertical kepada Allah SWT Itu dalam konteks ibadah Gitu Ya Solat, zakat Nah, itu konteksnya adalah Vertical kepada Allah SWT Habduh mida Allah Lalu bagaimana kalau dalam perspektif ekonomi Bahwa itu adalah bagian pikir dari muamalah Habduh minang nas Itu adalah hubungannya adalah horizontal Ya Saya masuk ke bagian dari pikir bagian dari manajemen Karena saya fokus kepada bidang manajemen Ekonomi syariah Bismillahirrahmanirrahim Adalah bagian ayat yang menurut saya perlu sampaikan sebagai prolog awal Bismillahirrahmanirrahim Surat Al-Baqarah ayat 275 Bismillahirrahmanirrahim Wahalallahu al-Baqarah Allah SWT menghalaukan jual beli dan mengharapkan deriva Teks pertama Itu disitu Saya bagian ini kedua disitu Teks kedua Kalau kita bicara investasi Kalau kita bicara investasi Ayat ini menjadi Ayat 2 Ayat 275 Ini menjadi Kukang utama Bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli Dan mengharapkan deriva Investasi itu Modelnya Yang dihalalkan jual belinya Dan yang diharamkannya Dibat Ini disitu Awal Kalau kita bicara Nanti Saya setelah ini Saya akan menyampaikan Beberapa Kasuistik Yang terjadi Keksinia Yang hari ini Kita bicara tentang masalah Beberapa Investasi bodoh Dan sebegitu Tetapi Ayat AQAN Sudah dijelaskan itu semua Ayat AQAN Sudah dijelaskan itu semua Apa contohnya Jual beli Tradisional Yang tradisional Itu adalah jual beli Di pasar Kesai Itu tidak ada Pendebata Dalam sebuah fikir Tidak ada Karena semuanya halal Bubah Boleh Dalam kaitnya fikir Dalam konteks muamalah Al-aslu Fil muamalah Ti al-ibaha Ila Ayyadula Dalil Dalil Al-aslu Apa itu konteksnya Konteksnya adalah Kaidah fikir Dalam konteks muamalah Itu adalah Semua Tidakannya Boleh apapun Arisan Jual beli Pasar Investasi Boleh semua Karena apa Karena jual beli adalah konteks muamalah Itu adalah Mubah Boleh Kaidah fikirnya Boleh Ila Tidak tercuali Dalilun ala kahriku Ada dalil-dalil Baik Tuhan maupun hadis Yang melarangnya tekan transaksi Contoh 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 Pasar di Jual beli pasar di Tarisonal Itu boleh Bubah Jual beli e-commerce Boleh Jual beli Jual beli Lazanta Dan sebagainya Banyak Boleh 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 Jadi Bapak Ibu Yang gak pernah Menggunakan Konsaksi e-commerce Misalkan Maka itu prinsipnya Boleh Gak apa Bapak gak usah khawatir Pak Ustaz Ini saya ragu Ini boleh atau enggak Kenapa Bapak ragu Karena saya bingung Ustaz Gaji saya itu naik Tapi kalau uang saya Di rumah Gak ada Gak ada Ternyata Ibu Suka Belajar Lalu Bapaknya marah Marah itu Karena tidak boleh Bukan karena Bukan dalirnya Karena uangnya habis Itu salah satu Contoh Makanya Bapak ragu Ini e-commerce Boleh gak Ustaz Karena bukan dalirnya Yang jadi persoalan Persoalannya adalah Uangnya habis Karena ibunya Ustaz Belanda Awad Dan insional Itu boleh Semuanya Iya Maka e-commerce Walaupun kandisional Boleh Tetapi apa Ilah Kecuali apa Contoh Nipu Gak boleh Kenapa Karena Dalam sebuah kaedah yang lain Ada yang mengatakan Bahwa menipu Itu adalah konteks Yang ada tadis Tadis Ada bagian Dari transaksi Yang tidak dibolehkan Maka itu adalah Yang tadinya boleh Menjadi haram Ini contoh Contoh Lalu apa lagi Contoh lagi Banyak ini Contoh Bover 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 itu adalah Ketidakpastian Ketidakjelasan Contoh yang lain Seperti Kalau kita Kasus kita hari ini Adalah Investasi Crypto Kripto Kalau Bapak Ibu Paham itu Investasi Kripto itu Di Indonesia Kripto itu Bang Ustaz Ada Kasus Handphone Misalnya ada Ada salah satu Investasi Di handphone kita Kita punya Uang Kira-kira 5000 dolar Berupa Kripto Pertanyaannya Misalnya Ditransaksikan Di Indonesia Tidak bisa Itu bukan Menjadikan aset Kenapa itu Karena itu Masih dicaji Dalam konteks Kegorongan Ketidakpastian Gitu Ya Dan Nah Ini Itu jawab Lalu bagaimana Konteks ribanya Nah ini saya akan Tampilkan Konteks ribanya Bismillahirrahmanirrahim Surah Al-Baqarah Ayat 275 Bismillahirrahmanirrahim Wa'allahu Ba'i'al Waham Riba Allah menghalalkan Jual-beli Dan mengharapkan Riba Di sunnah Di hadis yang lain Mengatakan Hadis Riwayat Beliau Beliau bersabda Hadis Hadis Abu Hurairah Radiallahu Anhu Anan Anin Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kola Ijitani Busa Ba'a Mubitan Mubitan Abu Hurairah Radiallahu Anhu Berkata Nabi Sallallahu Wasallam Bersabda Tinggalkan Tujuh dosa Yang dapat Meminasakannya Hadis Riwayat Bukhori Yang pertama Adalah Siri Menyekutukan Allah Lalu yang kedua Membuat Sihir Itu gak boleh Ya Itu Di ayat yang lain Di silat Al-Lukman Mengatakan Latu Syirq Billah Peluarga Al-Lukman Menyampaikan Nasihat Kepada Anaknya Yang pertama Latu Syirq Billah Syirq Memang Syirq Memang Menjadi Menjadi Dosa yang Diawali Karena Dia Menjuangkan Allah Yang kedua Kepada Rasul Yang Dosa yang Harus Membinasakan Itu Adalah Membuat Syirq Yang ketiga Membunuh Jiwa Ya Membunuh Jiwa Jadi hari ini Ketika jiwa Tidak ada Harganya Maka Tunggu Itu Dunia Itu Akan Binasa Semuanya Anak Bunuh Bapaknya Bapak Bunuh Tetanggarnya Polisi Bunuh Polisi Luar biasa Lalu Setelah Meninggal Dunia Pacarnya Dimutilasi Dikosan Lalu Yang Tangannya Di sungai Badannya Di sini Uang biasa Jadi Di akhir Zaman Bunuh Orang Itu Terbiasa Hal Yang Sepele Supaya Tidak Terkidup Oleh Polisi Dan Itu Rasulullah Menyampaikan Itu Semua Jadi Dosa Ada Tujuh Dosa Yang Membinasakan Kita Semua Yang Ketiga Tadi Membuat Membunuh Orang Yang Keempat Memakan Harta Libah Nanti Saya akan Jelaskan Beberapa Capang-capang Libah Lalu Yang Kelima Makan Harta Anak Yati Semua 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 Bapak Ibu Ada Kasus Sekarang Di Kalangan Masyarakat Tidak Tentang Masalah Waris Kenapa Kenapa Agama Dalam Konteks Syariah Kita Mengelaskan Tentang Masalah Mengatur Tentang Masalah Waris Karena Ketika Bicara Waris Itu Ada Hak Anak Yati Jadi Kalau Kita Rebutan Harta Waris Ketika Maaf Ini Hak Saya Ustaz Tapi Di satu Sisi Ada Anak Yati Sebetulnya Itu Mohon Dipahami Dibayangkan Bagaimana Dasarnya Ketika Kita Memakan Harta Merikatan Tadi Di Sengaja Lalu Yang Kedenam Melarikan Diri Dari Peran Jihan Nah Sudah Peran Pergi Kalau Sekarang Nggak Ada Kalau Sekarang Nggak Ada Kalau Sekarang Adanya Kasistiknya Adalah Munafik Ya Orang Munafik Sekarang Begitu Jadi Ada yang Mengatakan Bahwa Perdebatan Bahwa Agama Itu Semua Sama Maka Ada yang Mengatakan Itu Tidak Boleh Itu Perdebatan Terjadi Lalu Yang Terakhir Adalah Menuduh Wanita Mukminan Yang Sopan Dengan Tuduhan Berzidak Hari ini Kita tahu Ada beberapa Kasus Suaminya Berselikuh Supaya Tidak Diketahui Oleh istrinya Maka Suaminya Menuduh Istrinya Berselikuh Apa Apa Itu Karena Supaya Tidak Menutupi Kedosanya Dia Menuduh Istrinya Padahal Istrinya Soleh Seperti Istrinya Nabi Fir'aun Itu kan Soleh Dan Itu adalah Salah Satu Wanita Dengan Dengan Cobaan Cobaan Begitu Besar Dia Dijari Masa Surga Itu Istrinya Jadi Mohon Maaf Ibu 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 Kalau Suaminya Punya Mode-mode Yang Beraun Ibu Tidak Usah Kawatir Tidak 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 Contoh Tidak Istri Beraun Bapak Ibu Ada Juga Suaminya Suaminya Nabi Istrinya Modelnya Model Istri Aun Jadi Bapak Ibu Kalau Saya Lagi Bapak Ibu Tidak Saka Hati Jadi Kalau Ketika Ada Model Model Istri Model Model Aun Di Rumah Tidak 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 Contoh Kita Layak Untuk Mendapatkan Surganya Allah Dengan Perantara Istrinya Yang Bersi Nikmati Tapi Jangan Memaksakan Ibu Yang Memaksakan Lalu Berdoa Di malam hari Ya Allah Temukan Kami Di dalam Surga Dengan Suamiku Lalu Kata Suaminya Ya Allah Sudahlah Saya terbebani Di surga Nggak Mau Lagi Jangan Sampai Itu Terjadi Jadi Doa Istrinya Beda Doa Suaminya Beda Karena Selama Ini Suaminya Didolegi Oleh Istrinya Di rumah Jadi Jangan Sampai Begitu Jadi Itu Ada Oke Saya kembali Ke Konteks Tadi Contoh-contoh Dalam Sebuah Hadis Riwayat Menatakan Bahwa Ada Tujuh Yang Bisa Orang Menjadi Binasa Salah Satunya Adalah Memakan Riwayat Nah Lalu Bagaimana Konteks Kita Hari Ini Dalam Konteks Investasi Saya Masuk Konteks Investasi Itu Ada Dua Lawannya Dalam Konteks Riwayat Kalau Ibu Bapak Tidak Mau Terjebak Riwayat Maka Kita Alihkan Dalam Konteks Dua Kalau Kita Tidak Terjebak Kepada Riwayat Dalam Konteks Investasi Hari Ini Banyak Yang Lakukan Itu Semua Tanpa Disadari Karena Pak Sama Aja Bank Profesional Begitu Bang Sanya Juga Begitu Begah Karena Yang Tadinya Model Riwayat Dibuat 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 Semen Ini Maka Dibolehkan Apa Salah Contohnya Muro Bahan Jual Beli Itu Boleh Dalam Konteks Investasi Ketika Bicara Merubahan Itu Dibolehkan Lawannya Riba Nanti Kalau Kita Lihat Dibagian Dari Perbankan Konfesional Hampir Sama Sama Bidanya Bidanya Posesnya Sama Apa Artinya Nah Ini Sama Dibagian Lalu Ketika Ada Orang Yang Mengatakan Bahwa Baksara Itu Sama Dengan Bapak Biso Karena Untuknya Sekian 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 Lagi 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 Bukan Hanya Merubah Tapi Juga Mugorobah Ini Mugorobah Mugorobah Bagi Hasil Mugorobah Itu Jual Beli Mugorobah Itu Bagi Hasil Ini Skema Kotok Skema Dipestasi Kalau Kita Analisi Tentang Masalah Itu Maka Itu Dibolehkan Itu Bukan Kategorian Riba Kenapa Itu Dibolehkan Riba Dibolehkan Oke Skemanya Hampir Sama Keuntungannya Itu Boleh Sama Tetapi Yang Satu Haram Yang Satu Halal Itu Bismillahirrahmanirrahim Saya Bicara Tentang Masalah Riba Duma Riba Itu Dalam perspektif Pendebatan Ulama Dalam Kotes Yang Itu Menyatakan Bahwa Riba Itu Haram Hukumnya Semua Ulama Mengatakan Sama Riba Itu Haram Hukumnya Selesai Tidak Ada Ilah Kecuali Yang Begini Yang Begini Tidak Sama Semua Tetapi Perbedaan Sekarang Analisisnya Dalam Konfesional Apakah Konfesional Itu Adalah Riba Atau Tidak Itu Nanti Perdebatan Yang Lain Nanti Ada Perdebatan Yang Lain Tapi Saya Masuk Situ Saya Masuk Sini Ke Konteks Yang Adalah Azziada 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 Apa Azziada Adalah Tambahan Tambahan Secara Tekst Bahasa Kalau Kita Melihat Azziada Konteks Adalah Riba Apapun Yang Menambah Sesuatu Uang Maka Haram Hukumnya Pak Ustaz Kenapa Kalau Jual Beli Memubah Sama Memubah Itu Boleh Padahal Dia kan Keuntungan Juga Tapi Beda Saya Kasih Tahu Nanti Yang Pertama Pembagian Riba Ada Ulamah Menurut Menurut Ulama Hanafiyah Mengatakan Ada Dua Riba Fadol Sama Riba Nasihat 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 Ada Ada Hadis Yang Mengatakan Bahwa Ibnu Abbas Dari Usama Ibnu Jair Ibnu Al-Qam Zubay Ibnu Zabir Mengatakan Bahwa Di hadis Bukom Dan Muslim Mengatakan Mengatakan La Riba Illa Bi Nasihat La Riba Illa Ada Riba Illa Ikwali Bi Nasihat Ikwali Ada Riba Nasihat Apa Beda Beda Yang Sangat Spesifis Riba Fadol Itu Adalah Konteksnya Adalah Barang Atau Nominal Barang Atau Nominal Kalau Riba Nasihat 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 Itu Adalah Konteks Waktu Ini Yang Penyebatan Ulama Dalam Konteks Kebakaran Profesional Jadi Kalau Misalkan Ada Penyebatan Kayak Gini Bagi Saya Ada Masalah Hal Yang Paham Karena Inilah Dari Pencabaran Begitu Tetapi Kalau Yang Yang Membahas Sama Budul Roba Itu Sohek Adanya Oke Contohnya Bagaimana Dalam Konteks Riba Fadol Jual Beri Yang Mengabung Pusuh Riba Pada Barang Sejenis Dengan Adanya Tambahan Salah Satu Benda Tersebut Emas Dengan Emas Gandum Dengan Gandum Jadum Dengan Jadum Tidak Boleh Apa Salah Satu Contohnya Uang Dengan Uang Arah Makanya Ada Istilah Apa Ini Bang Harian Kan Ya 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 Ngomongi Bap 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 Ya Nah Bang Bang Keliling Bang Keliling Ya 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 Bang Keliling Nah Riba Padel Itu Salah Satunya Yang 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 Bang Keliling Awas Satu Bang Keliling Ya Itu Kayak Orang Batak Ya 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 Oh Ya Pulang Petang Bawa Belanjaan Ya Pas Keluari Nota Nota Dibadu 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 Itu Itu Apa Itu Masuk Ke Padel Apa Itu Kau Tau Ya Karena Barang Dengan Nominal Barang Nominal Contohnya Bagaimana Kalau Kita Pinjam Uang 5.000 Maka Dibayar 5.000 Selesai Tidak ada Masalah Yang Masalah Ketika Ziada Dalam konteks Beribah Itu Ada Tambahan Itu Masa Kategori Masa Kategori Padel Ya Tapi Kalau Yang Ini Tidak Kalau Yang Tidak Yang Kedua Model Riba Yang Konteks Nasihan Nasihan Itu Makin Lama Jangka Waktunya Makin Tambahannya Makin Besar Nah Ini Riba Nasihan Dalam Konteks Ulama Yang Lain Ini Masuk Kategori Istilahnya Riba Jahiliah Apa Riba Jajikan Riba Jajikan Kalau Hari Ini Dapat Dulu Kau Sekarang Tidak Ada Tidak Ada Padahal Ada Ibu Pinjal Rp Dibayar Pada Depan Januari Ibu 10% Ya Jadi Pira 10% Rp 5.500 Rp Dibayar Pira Ke Guari Ya Ya Tapi P2 Ini Bisa Banyak Nambah Oke Maret Oke Kesannya Rp 5.000 Saya Tidak Umbang Rp 5.000 Rp Tetap Rp Tetap Rp Rp Tapi Rp Jadi Rp Jadi Rp Paling Rapa Maka Terjadi Rp Sekarang Di pinjaman Online Yang Mengaku Pinjaman 10 Rp 10 Juta Lalu Habis Bayar 30 Juta Bayang Dan Apa Akhirnya Nggak Bisa Bayar Bunuh Diri Kan Sekres Karena Sudah Ditekan Oleh Pinjaman Online Ini Moden Moden Ini Rp Makanya Itu Bapak Yang Terjebak Pada Pinjaman Online Online Yang Lumayan Yang Lumayan 10 Juta 5 Juta Pijam Pak 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 Biono Pajinya 5 Juta Yang Berangguan Sekolah Bisa Allah Diatur Bulat Dua Bulat Selesai Nah Jangan 5 Juta Atau Ojek Udah Libahnya Iya Sejaknya Juga Iya Jadi Atau Pinjaman Pinjaman Yang Di Pasar Kesannya Dia Memancu Tetapi Tadi Itulah Pinjaman Online Sisi Skemanya Terima Kasih Hak Lumpa Makin Besar Nominalnya Makin lama waktunya Maka tambahannya makin besar Awas hati-hati Itu berarti tidak sesuai dengan prinsip saya Awas hati-hati Ibu bapak Saya ulangi ini Kalau nominal Kalau pokoknya Kalau pokoknya 10 Ketika ditambah Tambahannya Nominalnya ditambah Maupun waktunya bertambah Maka makin besar Maka ini awas hati-hati Itu meladih dengan konteks Lalu bagaimana Kita masuk ke Kebakan saya produknya Saya kasih 2 penjelasan lagi Nanti apik ini boleh saya jawab Bagaimana Kalau mengubah Kenapa ini boleh Ini tidak boleh Kita bagikan Seperti yang sama Tapi dibegak Seperti yang sama Tapi itu halal dan harap Merubah Jual beli Ibu Saya yakin lagi banyak punya jualan Jualan Kalau kita punya uang 5 ribu Eh modal 5 ribu Maka kita jual berapa Kalau jual beli ya 6 ribu Nggak mungkin 4.500 Sebentar saya sedekah aja Saya ikhlas Enggak Tapi bukan jual beli Kita punya sedekah Oh sati-hati nih Ini muamalan Untuk Kalau saya ngomong Kalau saya ngomong Pak Jotok Kebuyuk Dewetnya Iya loh Pak Jotok Kita sama-sama Pedagang Saya bilang Pak Jotok Pedagang Jadi itu pedagang Jadi saya bilang Kalau 5 ribu Kita untuk Boleh dong 1 ribu Boleh Jadi apa 6 ribu Boleh Pak Ustaz Ininya Ziaja Enggak Kenapa Enggak Ziaja Jual beli Kalau ini nominal Dengan nominal Kalau ini nominal Dengan uang Waktu Kalau ini apa Uang dengan Barat Uang Leser Boleh Kalau sati-hati Ini nih That's ini Basic Nanti kalau kita Basicnya Yang dipaham Makan Nanti kita bisa Dihakun Bang Jaya Boleh Kenapa Uangnya ini Maksudnya Kan judul ini Gak begini Awas Sati-hati Ya Jangan Dikapain Uang dengan Barat Boleh Tapi kalau Uang dengan Uang 5 ribu Haram Uang sama Uang Haram Tapi kalau Uang dengan Barat Haram Haram Boleh Itu yang namanya Dua bahan Dua beli Selesai Mudah-mudahan 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 Itu adalah Bagai hasil Bagai hasil Uang Plus Keuntungan Keuntungan Keuntungannya Dari sini Dibagi dua Dibagi Termasuk bagi rugi Enggak Bagai untung Termasuk bagi rugi Enggak kan Setiap Tidak Dalam Proteks Mudah-mudahan Dalam Perspektif Itu Ya Tapi kan Kalau kita Bicara Rugi Masa rugi Ya Bagi Untung Dulu Kalau kita Enggak Mau bagi rugi Dalam Perspektif Dalam Perspektif Mudah-mudahan Itu adalah Bagai untung Dan bagi rugi Dalam Perspektif Itu Harus Itu sudah Meletak Harusnya Begitu Sudah Meletak Kita Ditawarkan Pesasih Bagi Deposito Saya Bank Sariah 10 Juta Saya Dua Tahun Dari Dari Berapa Padahal Di Bank Sariah Di Waktu Terkentu Bisa Jangan Lunggi Tapi Waktu Terkentu Tentunya Banyak Apa Maksudnya Kalau Untungnya Basah Maka Dibagi Besar Kalau Untungnya Tekkil Maka Dibagi Untung Kalau Ruki Gelah Kalau Ruki Mau Bagi Dua Ini Namanya Presentasi Presentasi Boleh Contoh Ibu Haji Ditip Sahal Kepada Saya 10 Juta Pak Fid Nanti 10 Juta Saya Sudah Dapat Berapa Jangan Begitu Kita Menggunakan Berubah Bagaimana Pak Amin Yuk Dari 10 Juta Ibu Haji Sahal 10 Juta Saya Untung Perbulan Ketika itu Hanya 500 Ribu 500 Ribu Yang 10 Juta Tetap Saya Punya Tangujama Saya Akan Kembalikan Lagi Jangan Pake Sini Kalau Ibu Haji Mau Haji Terus Usaha Yang Kita Bagikan 50 Perbulan Maka Kita Tetapkan Konsentasinya Saya Dapat 70 Karena Saya Usaha Ini 30 Karena Itu Hanya Hanya Sampai Atau 60 Atau 40 Silahkan 50 50 Sada Gak Bapak Yang 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 Perting Disini Nih Konsentasinya Itu Boleh Lalu Dibilang Ada Yang Ngatakan Kalau Uang Dipresentasikan Kan Haram Presentasi Bunga Dibagi Presentasi Tidak Gitu Presentasi Itu Adalah Bilangan Hukum Bukan Ini Haram Atau Tidak Opea Kalau Dibuat Ke Bar Jadi Haram Tapi Opea Itu Masalah Salah Gitu Ketika Ada Yang Mengatakan Bahwa Presentasi Sama Dengan Bunga Ini Presentasi Maksudnya Enggak Gitu Karena Ini Berjadah Alat Ukur Alat Ukur Itu Tidak Di Hukum Apa-apa Baju Takwa Tidak Diukuri Soleh Atau Tidak Soleh Gitu Paham Nah Maka Masuk Skema Itu Kalau Mudur Oba Itu Kalau 500 Dibagi Presentasi Untungnya 50 50 Maka 250 250 Ya Nah Dalam Konteks Perbankan Syariah Dalam Konteks Perbankan Syariah Ini Yang Dikati Kalian Enggak Nanti Saya Buktikan Di Pelaku Produk Produk Ya Yang Terakhir Saya Menyatakan Bahwa Ada Beberapa Sarat Yang Menjadi Investasi Dan Yang Pertama Ada Pelaku Pelaku Investor Dan Pelaku Usahanya Dua Jadi Kalau Jual Beli Itu Ada Pembeli Ada Pejual Itu Ada Sarat Hukum Dalam Konteks Sarat Dalam Konteks Investasi Apapun Dalam Konteks Ekonomi Ada Dua Sarat Ada Pasaran Yang Satunya Tadi Pejual Pembeli Ada Pelaku Bisnis Ada Pelaku Saham Lalu Yang Kedua Ada Akat Perjanjian Di Dalamnya Di Dalamnya Ada Akat Perjanjian Jadi Kalau Ada Investasi Cripto Di Dalamnya Tidak Ada Akat Lalu Nominalnya Bukan Usaha Modal Nah Saya Agar Itu Yang Kedua Akat Perjanjian Yang Ketiga Ada Objek Transaksinya Jelas Kalau Kita Menginvestasikan Sesuatu Jangan Perspektifnya Untung Saja Tapi Lihat Objeknya Yang Akan Dia Bagi Contoh Kalau Saya Lihat Investasi Seperti CSI Dulu Saya Kenapa Karena Supaya Dulu Kenal Dekat Kalau Saya Protokkan PT-PT Yang Lain Nanti Tidak Kenal Tidak 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 Investor Investor Perbulan 5% 10% 15% Saya Lupa 5% Investor 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 Tapi Lupa Yang Dinamakan Koperasi Itu Lembaga Intermediasi Lembaga Intermediasi Intermediasi Lembaga Intermediasi Perbankan Asuransi Pegadian Pasang Modal Koperasi Itu Adalah Bagian Dari Lembaga Intermediasi Apa Itu Maksudnya Intermediasi Adalah Perantara Pemilik Modal Lalu Ke Pelaku Bisnis Kalau Pemilik Modalnya Simpen 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 Tidak Ada yang Bisnis Bagaimana Saya Hitung Ini Pertanyaannya Gitu Saya Lihat Ini Skemanya Kok Koperasi Tapi Dia Berani 5% Saya Lihat Ini Usahanya Apa Wah Cek 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 Nggak Bisa Anak Yang Itu Tidak Menguntungkan Dalam konteks Koperasi Dalam konteks Itu Dalam Sebuah Penelitian Riset Investasi Bodong Kira-kira Dia akan Tahan 5-7 Tahun Anak Jadi Kalau Ada Bapak Ibu Pas Itu Ada Investasi Apalah Betuk Lalu Dia bertahan Hebat 5% Dia Mampu Sebagainya Lihat Tanya Pertanyaan Dasarnya Gini Berapa Lama Dia Oh Sudah Tiga Tahun Masih Tahan Gini Lihat Sampai Tahan Gitu 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 Tapi Kalau Sudah 10 Tahun Dia Makin Tahan Hebat Berarti Ada Yang Benar Mungkin Perspektif Ada Yang Salah Bisa Jadi Dia Benar Perspektif Kita Ada Yang Salah Tapi Kalau Dari Dari Sini Tidak Kelihatan Kalau 5% Dipastikan Sebulan Dan Sebagainya Tidak 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 Namanya Masuk Pada Riba Faro Silahkan Nanti Silahkan Diperdebarkan Objek Transaktif Tiga Tadi Ada Modalnya Jelas Usahanya Jelas Lalu Ada Keuntungannya Jelas Keuntungannya Jelas Bagaimana Nih Keuntungan Dalam Konteks Sain A Itu Yang Dibenarkan Dalam Konteks Ini Dalam Beroban Ketika Untung Banyak Maka Dibagi Banyak Untung Kekil Dibagi Kekil Itu Namanya Untung 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 Bagaimana Menutupi Diri Dari Tunggian Fokus Itu Sudah Menyari Apakah Dalam Konteks Untuk Ubah Atau Itu Dijari 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 Oke Itu Dulu Bapak Ibu Saya Yakin Kalau Sudah Panjang Nanti Sudah Sudah Lihat Jauh Sudah Nih Pas Tadi Laman Oke Barangkali Ada Pertanyaan Atau Kasus 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 Yang Bapak Ibu Alami Maka Nanti Saya Akan Dikoba Sesuai Dengan Kemampuan Saya Saya Dikoba Untuk Menganalisis Kenapa Tidak 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 Boleh Kenapa Ini Boleh Itu Saja Pak Eka Barangkali Ada Pertanyaan Silahkan 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 Ibu Haji Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarak Waalaikumsalam Tidak Tidak Tadi Yang Dinamakan Ibu Haji Siapa Ibu Siapa Namanya Ada Uang Dan Ada Nama Saya Siti Mesti Yang Dinamakan Jual Beli Itu Ada Barang Dan Ada Uang Ya 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 Nah Yang Saya Tanyakan Bagaimana Kalau Misalnya Saya Beli Sebuah Motor Kredit Kalau Diansur Itu Jadi Sekian Apakah Itu Termasuk Jual Beli Atau Riba Terima kasih Terima kasih Mau Ditampung Atau Kejauhan Langsung Aja Langsung Aja Oke Ini Ini Yang Ketanya Ini Berdasar Ini Kalau Kita Panjang Gitu Terus Ya Tawa Sati Hati Saya Pernah Dauannya Salah Satu PT 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 A Nah Wari Saya Laptop Atau Ibu Tadi Motor Peda Motor Oke Konsep Ini Adalah Mengadopsi Konsep Jual Beli Nih Konsep Jual Beli Kenapa Jual Beli Yuk Kalau Laptop Itu Di Distributor Itu 5 Juta Harga 5 Juta Maka PT Itu Dari Untuk Lalu Dihitung Dalam Sistem Medigemen Mereka Kita Mengambil Untuk 10 10 10 10 10 10 10 Jadi 10 10 20 Jadi Kalau 10 Berarti 6 Juta Gitu Muncul Angka 20 Oh 20 Ya Oke Agar 20 Waktu Hampir 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 Terus Maka Menjadi 6 Juta Dari 6 Juta Karena Kita Skemanya Gak punya Uang PT Menter Wah Hampir Udah Gak Apa Kita Kan Dua Beli Saya Untuk 20 Persen Tidak Dihukumi Haram Atau Haram Karena Ini Kofi Tidak Jual Beli Bukan Uang Dengan Uang Kalau Ini Adalah Barang Barang Dengan Uang Boleh Dari 6 Juta Masuk Dikil Pak Saya Mampunya Dua Tahun Jadi Bagi Tua Empat Bagi Kofi Kikilan Tidak Diharamkan Dengan Persen Ustaz Dikil Bagi Haram Dibat Dikil Kikilan Itu Angsung Kurang Sesuai Dengan Kemakuan Dari Hukum Apa Ya Ini Yang Dijepat Kepada Ini Ada Orang Yang Aleh Dengan Kikilan Saya Tidak Lepon Kikilan 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 Riba Tidak Kikilan Itu Tidak Dijepat Kepada Riba Kikilan Setewa Saja Dengan Persen Maka Dari 6 Juta Itu Dibanding 12 Tular Jadi Berapa Akanya Ya Boleh 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 Karena Karena PT Tersebut Modalnya Moktornya 15 Juta Speng Kain 5 Juta Jadi Muncul 20 Juta 20 Juta Ibu Haji Punya Kemampuan Berapa 3 Juta 3 Tidak Tidak Tahun Berarti Dibagi 36 Bulan Contoh Kalau Kita Kemampuannya 3 Tahun Itu Sejujurnya Kemampuan Tidak Lepas Tidak Itu Skemasan Bulan Jadi Ibu Haji Gak usah Wafir Kalau Itu Jual Beli Buni Jual Beli Buni Tapi Awas Tidak Jual Belinya Sesuatu Barang Jual Beli Harap Selesai Tapi Kalau Sesuatu Yang Boleh Boleh Apa Saja Boleh Lihat Jual Beli Diniatkan Jual Beli Modanya Berapa Untungnya Berapa Saya Tidak Mampuan 36 Bulan Jadi Total Sekian Saya Siap Tapi Barang Dengan Uang Contoh Hujur Artal 500 Per Bulan Ya 500 Berbulan Maka Ini Uang Ininya Barang Itu Boleh Uang Dengan Barang Masukkan Berubah Bukan Uang Dengan Uang Tapi Kalau Uang Minimah Juta 5 Juta Ibu Kembali 20% Dan Depan Bayar 6 Juta Uang Dengan Uang Sepilik Untungnya Sama Tapi Yang Ini Halal Ini Haram Tidak 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 Jadi Rising Itu Dia Menerima Pes Dari Banknya Dulu Bagaimana Ya Terus Ya Berarti Kita Meminjam Tidak Langsung Ngambilnya Dari Bank Ya Dan Semuanya Yang Jual Pembal Itu Jual Urusannya Dalam Konteks Itu Adalah Kalau Kita Mau Mengambil Amannya Cari Isi Cari Cari Isi Cari Tanya Kalau Ibu Tidak Mau Bidit Tidak Bidit Ibu Mau Barang Tapi Maunya Tidak Tapi Amal Cari 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 Ini Salah Satu Strategi Yang Kita Dicamaikan Itu Aman Dalam Perkarya Aman Lalu Bagaimana Kalau Lisi Sariah Kalau Lisi Sariah Dia Kerjasama Lisi Sariah Ya Lisi Sariah Kan Kita Kandang Nanti Kalau Lisi Profesional Dalam Perdebatan Yang Lain Harap Kalau Lisi Sariah Aman Jadi Itu Jadi Saya Tidak Mau Perdebatan Bula 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 Banyak Sekali Konsep Perdebatan Itu Boleh Silahkan Tapi Padahal Saya Kalau Kita Aman Kita Ambil Cari Yang Bicara Kalau Ibu Mau Motor Tanya Ini Cari Atau Tidak Kalau Kata Bapak Bapak Beribut Apa Kalau Kita Mau Cari Aman Kita Kadang Kadang Gini Wah Baksanya Terriba Tapi Dia Ngotong Tapi Dia Pakai Lisi Lisi Pesona Sama Aja Ya Gitu Ya Contoh Lisi Carian Dia Akan Tidak Sama Dengan Baksanya Skemanya Ada Dia Menggunakan Skemah Apa Baksanya Baksanya Menggunakan Bukah Di sini Saya Bayarin 15 Cukat Moturnya Nasabah Oke 15 Cukat Oke Tapi Saya Bukan Hitung Kata Ibu Boleh Gak Ustaz Boleh Karena Dia Jual Beli Jual Moturnya Berapa Boleh Kan Berapa Persen Boleh Nanti Dikikir Lisi Sudah Saya Jamin Karena Saya Supaya Oke Topnya Anda Jual Beli Saya Beli Bayang Itu Dulu Nasabah Untuk Kita Nanti Epe Bayang Saya Untungnya Kira 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 Juta Juta Saya Untungnya Berarti Rp 2 Juta Kira Kira Begitulah Maka Total Rp Juta Saya Berikan Motor Nasabah Kepada Anda Anda Berikan Nasabah Nasabah Pada Saya Paham Jadi Kalau Saya Caring Aman Cari Lisi Saya Skemanya Berubah Gitu Biar Apa Saja Yang Berdebatkan Karena Karena Lebang Cari Atau Lembaga Keuang Cari Ada Yang Nnamakan DSN Apa Itu Dewa Cari Nasional Yang Dia Mengkaji Dalam Kota 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 Kita Jangan Sampai Terjebak Kepada Nisa Nah Ininya DSN Nah Saya Bukan Situ Ahmi Silahkan Kalau Mau Perdebatkan Di Membakan Atau Dilembaga Keuangan Ada Dilembaga DPS Dewa Pengawas Ada Jadi Setiap Perubangan Sari A DPS Berbeda Setiap Dising Sari A DPS Berbeda Tapi Kalau DSN Terus DPS DPS Dia Mengawasi Kompes Dilembaga Keuangan Dilembaga 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 Bank Bank Dilembaga 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 Mudah-mudahan Terjawab Dan Terkuasa Jadi Tidak usah Ragu Kalau Yang Boleh Uang Dengan Barang Boleh Tapi Kalau Uang Dengan Uang Zia Dilembaga Udah Jangan Jangan Main Main Bu Bagi Saya Beri Minjem Si 5 Juta Nanggu Apa Nanggu Anak Gitu Kutas Anu Anu Saya Bukan Minjemin Ya Kalau Ibu Tidak Bagi Saya Nggak Minjem Ya Saya Belikan Tas 5 Juta Oke Lalu Nanti NT Bayar 6 Juta Ya Wah Ibu Kalau Tidak Jual Beli Pakai Utang Perhutang Boleh Utang Perhutang Berarti Kalau 5 Juta Kembali 5 Juta Tidak Boleh Haram Puri Uang Dengan Uang Haram Tapi Kalau Diberikan Barang Kalau Jual Beli Jual Beli Kayak Saya Beli Semen 50 Saya Jual 53 Boleh Kan 300 Untuk Boleh Dapat Yang Penting Apa Kalau Bapak Ibu Mau Nawah Ustaz Yang 3000 2000 Bayar 52 Tidak Boleh Silahkan Namanya Berjini Nawah Bapak Ustaz Jauh Bapak Senden O Ibu 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 Bapak Berjauhan Berjauhan Lalu Dikasih Uang Terus Ada Juga Ustadz yang dikasih modal gitu Ustadz ya untuk jualan gitu ya Ustadz Tapi saya kebetulan saya juga jadi DPS disitu Nah kata saya ini Pakai Mondoroba dari mana nih? Dari akar katanya Terus udah saya mengartikan ya saya juga kebetulan belum lama didudukan disitu Ternyata betul seperti yang seperti Ustadz sampaikan gini Hanya yang itu ketika pinjam uang terus dikasih uang lagi Ustadz Nanti uangnya sih terserah si peminjam itu mau diberikan apasanya bagaimana ya Ustadz? Ya itulah tadi Bu Saya bilang oh ini Bu Aduh saya juga adek-adek digambil juga di kooperasi saya Di YAHN ini agak beres juga Ini skemanya mau bahag, ya Pak Mi mau apa? Kalau saya beli milikah jelas Saya beli cash ke milikah ke delaynya Saya juga belinya, fakturnya saya serahkan kepada kooperasi itu Maka kooperasi mendapatkan untung 3.000.000.000 Totalnya 8.000.000.000 Jadi 38.000.000.000 Kalau seperti itu gak ada masalah Tak ada teknis aja Karena saya beli milikah Apa buktinya jual belinya? Ini barangnya 30.000.000.000 oke, nah kalau yang kain ini memang kasih istik tuh belah enak, kalau tetangga, jadi bilang 3 juta, oke 3 juta, teku apa, teku anu, teku anu, teku anu, teku anu, enggak bener ya kain ini kayak gini-gini yang membuat tadi tuh, orang menjadi adaran muradi, janganlah begitu bagaimana lebih ketanya, oke, kita tetapkan seperti ini, merubah kita tetapkan dengan mengubah hak, kalau mengubah hak, kepastian kepastian untungnya dibolehkan ditetapkan di awal, boleh tapi kalau ini ditetapkan di akhir, kalau ini ditetapkan di akhir, kalau ini boleh ditetapkan di awal, mengubah hak, karena dibuat ini tapi kalau mengubah hak, itu skemanya adalah ditetapkan di akhir, sepele, tetapi ini membayakan halal, haram, halat-halatnya nah, kalau kita mengubah, ibu jelaskan misalnya, ibu, ini ibu 3 juta ya, ibu mau beli apa kita akan beli, waktunya kami minta bukti supaya nasabah tidak menyelolaikan, kita tidak berdosa karena kita supaya mengubah hak, awalnya ya ini juga begitu, ketat banget karena tadi, supaya memuatkan konsumen, jangan sampai oke, kita ini bawa-bawa-bawa basah, tapi bawa-bawa yang kayak gini-gini uang dengan uang, gitu makanya ada sedikit ketatu bapak, kalau mau jual, mau beli laptop, mana bukti laptopnya saya nggak usah ke sana nih, uangnya 5 juta, mana fakturnya, jualnya terus, dikirim itu untuk menguangi tekanan-tekanan pengamah pendapatannya sepele, seperti zina dengan nikah sepele, tapi itu menjadikan yang halal halal, selesai tapi kalau kita penisikan itu iya, saya kan pilih uangnya suka-suka saya mau digunakan apa saja iya, itu tadi kalau mau kayak gitu kalau di IE amannya dipakai KOR apa itu KOR amannya itu KOR kalau itu bagaimana, ya sudah lah kalau 5 juta, kembali 5 juta lah lho, nanti ibu nya bagaimana sudah, ini nggak dibuka aja kotak impact, impactnya berapa aman tuh yang gitu lho, kalau ibu kan sama tidak dipakai kan, ya kan sih ikhlas aman, karena ibu nya udah bikin-bikin gara-gara sih mau beli ini, tapi ya beli ini gak makan uang 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 mau menggunakan prinsip sariah gini ya, pak atau kapan nih mau jual beli atau muda rubah nih kalau muda rubah yuk kalau usaha bapak berapa, kira-kira utungnya berapa, wah ribu banget ya sudah, kalau nggak ribet muda rubah, kita pakai muda rubah ya weh berapa persen, 10 persen wah perang-perang, ya weh 5 persen, aja sih bukono 10 persen, digelung pengennya apa, pengennya pinjam 5 juta, kembali 5 juta nah kooperasi itu udah betul apa, ya udah skemanya, beberapa beberapa kalangan mengatakan menggunakan koron, tapi dengan menggunakan skema infa dengan kesedekahkan, kalau kooperasi itu payah, kooperasi itu gak kayak untung, wiklah, wiklah yang penting apa namanya, anggota, sejak terang yang penting, kooperasi bisa hidup, kan itu aja, pakai koron makanya infa tanpa batas gak boleh, batas atas batas luar, enggak tapi pesawat gak usah lah, gak usah apalagi kooperasi, kenal ya kooperasi Muhammadiyah, hidup jangan diri di mana, kalau mau cari itu cari, cari trius cari itu, gua paham, anggota juga gak apa-apa lah, kalau 10 persen gak boleh bayar kok masih hidup kok masih hidup jadi kenapa saya mengarahkan begini supaya lebih tegas padahal ketua anak ekonomi seri ini begini ya, kalau ini bagaimana ya nah, ayo lebih begitu bagi iya, iya selamat datang walaikumsalam sekarang, orang-orang itu pada menabungnya di PSU sekarang oh ya, kalau saya ya, oke kemudian bisa apa yang mau dengan jasa apa yang tidak dengan jasa nah, bikin saya supaya tidak dengan jasa kalau muktamar pastinya kalau muktamar november ini akan dihidangkan yang akan datang tapi rama-rama nantinya nilainya nilainya tanpa guna tanpa jasa ini turun pak turun pak user bisa jadi lebih begitu jadi kalau misalnya proteksnya adalah itu yang dinamakan deposito Deposito skema 5 tahun Deposito Deposito skema 5 tahun atau 10 tahun Karena buat jangka panjang Nah itu skema Deposito itu dalam pembangkang karyat Dia menggunakan akad medoroba Karena investasi jangka panjang Dia menggunakan skema medoroba Untungnya banyak Dibagi banyak Untungnya kecil dibagi kecil Saya bilang itu Kalau beli cuma kemungkinan BSI tidak punya rugi Kenapa? Karena mobilannya besar Ya Pakai skemanya Deposito Boleh Boleh Ustaz 5 tahun ke depan Uang saya yang tadinya 10 juta lalu menjadinya Gak apa Makanya ini budoroba Boleh Boleh Tapi gak boleh Temanya skema deposito Simpan Simpanan dalam jangka lalu Tentu semua diambil Nanti dapatkan plus Ini namanya apa Nisbah bagi hasil Bukan bunga Bukan jasa Kalau bagi Kalau dalam pembangkang profesional Eh bangsa IA Ini bangsa IA Kalau bangsa IA itu Namanya Ada tiga skema Ada skema Nisbah bagi hasil Jadi kalau ini Bangsa IA Mendapatkan bunga Kalau salah Jadi bunga penampakannya bukan gitu Nisbah bagi hasil Bangsa IA Atau yang kedua margin Dari jual beli Ini tadi 10% 5% Dari perubatan Oke Atau dengan fee Fee Atau ujoh Ujoh itu dari jasa Sewa Ini pakai itu Iya Sewa Hanya tiga Sistemannya Nisbah Margin Fee Kalau di bangsa profesional Tepat Hanya Bunga Dan Fee ADM Kalau bahasa Ketanya Biar dia Aguntasi Itu boleh Fee Di bangsa ini juga Karena dia Menawarkan Jasa Yang namanya jasa Boleh mendapatkan fee Dari nasabah ini Jadi boleh Ada skema Awas Jadi kalau ibu Kalau ngomong perubatan syariah Kopasi syariah Libi syariah Temanya ini Gak boleh ngomong ini Sekarang waktunya Ini berdua Perubatan syariah Sudah memperken Perkirahan Jadi perubatan syariah Tidak ada Sekarang waktunya Jasa Bunga Jangan Atau Sini Bagi hasil Margin Atau Jongnya Ya Karena ini Berbanding Dengan Produknya Kalau ini Berbagian hasil Indoroba Kalau Margin Itu jual Beli Kalau Di Sewa Contoh Ijaroh Ini Contoh Ijaroh Sewa Boleh Awas ya Temanya ini Jadi kalau Ibu Ini Biasanya 16 kali pertemuan 2 SKS Kalau di IJN Jadi Ini Gak cukup Ini hanya Pengantar saja Bapak Ibu Ini pengantar saja Bahwa Oh Ternyata Tidak Sema Ini Ijbah Bagi hasil Margin Ujoh Sesek Ini ada Bunga Atau Bahasanya Jasa Gak Tapi Ada Ada Yang Coba Jasa 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 Bukan Bukan Biasanya Gitu Ya Kalau Jasa Boleh Biasanya Pake Gitu Ya Transfer Pake Biaya ADM Boleh Bukan Kasarnya Juga Pake Transfer Ngambil ATM Pake ADM Namanya Ujoh Boleh Sekali Ambil Sekali Ambil Itu berapa Lima Lima Cuma Kalau Transfer Baksanya menggunakan tujuh 6.500 kira-kira begini Tujuh, nah itu boleh Itu namanya tujuh Bukan bagi hasil, bukan Majib, bukan Bukan jasa, bukan, itu namanya V, tujuh, kawas Ini yang penting ikhlas-kiranya Yang seperti itu Bapak, oh iya Ini ikhlas ini yang muncul di bangsa denari Oke Bapak Ibu Bapak Ibu Oh sebagainya Ini solid, terlaki Makasih Bapak Ibu Ini Bapak Ibu, saya masih ingat Kata-kata Bapak Ibu Lembaga kekuangan yang paling kaya Adalah Pagadengar Betul kan? Sampai Saya amat deh Bapak Ibu Suatu saat bisa miskin Pagadengar Kenapa? Ketika seseorang mengandalkan Tidak Mas Tiba-tiba Dalam pada Masih begini nih Pagadengar Harga emas turun Nah seharusnya Tidak seluruh diangsur Karena turun maka wajib diangsur Yang kata Jadi wajib diangsur Yang harus kan bisa diangsur Mata kesempatan Harga emas turun pak Jadi harus diangsur Ini kasus Pak Ben Seorang labu di operasi Operasi A Tiba-tiba Ketika mau diambil Pulangnya Itu kan operasi mana? Tidak bisa Karena operasi Dilekuidasi Oleh pemerintah Dengan alasan COVID Makanya Apakah Jadi Apakah anda Terkir Dalam operasi Seperti itu Pulangnya Sendiri Apinya Tidak mau diambil Alasan Tidak bisa Atau Belum bisa Ya Masih Masih COVID Dilekuidasi Tutup Masih Masih Oke Ini menarik nih Saya pernah menyatakan Dalam beberapa Pertemuan Yang dulu Kalau kita tahu Lembaga keuangan Lembaga keuangan Lembaga keuangan itu Ada tiga kategori Ada lembaga kaya Ada lembaga yang sedang-sedang Saya kategorisasi Jadi buku tidak ada Bapak Ibu Cari buku itu Tidak ada Saya ini Tidak aja sendiri Saya ketika Ngajar Tiga tahun Ini kayaknya Baku sih Kalau bahasa-bahasa ini Dimunculkan Pegadaian itu Dalam lembaga yang Paling kaya Kalau Bapak Ibu paham Kalau Bapak Ibu paham Saya mengatakan Kenapa Mengatakan begitu Karena dia Tidak punya nasabah Ada investasi Ada investasi Tidak ada Tidak ada Pernahkan lembaga Pegadaian ke rumah Ibu Cari investasi Tidak ada Maka saya mengatakan Itu lembaga paling kaya Itu di dunia Itu Giaman kaya Karena dia Mbak Uju Kelalang Lili Kelalang Lili Ayo Bapak Investasi Dikamu Nopar Tidak ada Pegadaian Tapi ada Lembaga yang Tidak kaya Tidak miskin Tidak kaya Tidak miskin Itu perbankan Kenapa Tidak kaya Tidak miskin Bapak Investasi Di bank Saya Saya akan Investasikan Ke usaha Modal Ke orang lain Maka Tidak Tidak ada Tidak ada Dia butuh Juga Ibu Tapi Dia butuh Nasabah Balance Itu yang Masa kategori Yang kedua Tapi ada Lebah Yang paling miskin Bukan paling miskin Bawa bahasa saya Paling butuh Stalin Nasabah Ayo Dumpah Ayo Dumpah Paling lagi Ayo Dumpah Ayo Dumpah Kalau Butuh Kita Tapi pada Prisipnya Gini Saya Mengatakan Begitu Dalam Prisipnya Semua Investasi Ini perlu Dijari bawah Setiap Investasi Itu Ada Kemungkinan Untuk Dan Memiliki Potensi Rugi Awas Di bangsa Saya Juga Gak Begitu Siapa Yang Ngatakan Saya Untung Baik Tidak Saya Ngatakan Juga Tetapi Paling Tidak Kalau Keuntungan Itu Besar Maka Dalam Kompensi Ekonomi Dia Akan Berbanding Lurus Dengan Keerugian Yang Besar Awas Diatat Ini Dalam Kompensi Ekonomi Nah Maka Itu Bisa Jangan Kayak Gitu Ben Tetapi Mau Paham Serugi Ruginya Pegadaian Nih Saya Kami Tau Kenapa Nilainya Bisa Turun Eh Bahagi Diubin aja Lama Kelapa Juga Naik lagi Diubin aja Kalau Tahun Pegadaian Rugi Dalam Investasi Terpentu Rugi Paham Boleh Rugi Bisa Rugi Namanya Investasnya Tapi Pegadaian Tidak Sari 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 Sudah Rugi Nasabah Pada Om Uang Yang Tidak Ada Oh Bener Nih Kata-kata Saya Maka Bansanya Kategorinya Kedua Tidak Kayak Tidak Menengah Kayak Iyak 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 Itulah Skema Sari Membantu Bahwa Barangkali Mau investasi Bapak Karena Covid Menjadi Ekonomi Tapi Bapak Keinginannya Mau investasi Jangan Kita Pakai Skema Jadi Supaya Tadi Keinginan Pegadaian Tidak Terpenuhi Karena Ada Nasabah Masuk Karena Mas Tapi Pegadaian Tidak Nasabah Terbantu Sari Sari Lalu Yang Kedua Ibu Bapak Kooperasi Hati-hati Ibu Bapak Ya Kalau Yang terjadinya Seperti kasusnya Pak Haji Otomi Kalau Ada Nasabah Kooperasi Yang Mengambil Dalam Trediter Tentu Lalu Ketika Kooperasi Itu Mengatakan Tidak Ada Uang Atau Ditunda Dengan Berbagai Hal Maka Indikator Yang Pertama Saya Mengatakan Bahwa Kooperasi Itu Tidak Sehat Awas Hati-hati Tidak Sehat Karena Kooperasi Yang Sehat Kapan Masabah Boleh Jatuh Atau 50-50 Boleh Ada Masalah Yang Penting Dan 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 Ada Tapi Kalau Sistemanya Ini Jangan Jangan Ada 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 Kesalahan Kesalahan Manajemen Manajemen Yang Kaya Tanda Dengan Pembiaya Yang Yang Pertama Kalau Kita Mau Cerdas Mau Pesat Kooperasi Lihat Kooperasinya Itu Sehat Tidak Pertama Lalu Yang Kedua Lihat Tech Record RAT Kalau Kooperasi RAT Tiap Tahun Lai 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 Bagus RAT Lai 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 Tapi Awas Jangan Contact CSI Pasti 5% Itu Harap Tapi Kalau Kita Tiap Budoroba Untung Dibagi Oke Maka Kita Tanya Hanyul Koperasi Kesari Atau Tidak Jadi Gitu Jadi Kata Dulu Serah Tidak Serah Oke Terakhir Ya Udah Terakhir Terakhir Assalamualaikum Wabarakatuh Saya Beri Baru Mas Dar Ada Satu Hal Yang Mas Asti Ragu-ragu Pak Bonik Sekarang Tadi Kalau Mau Rubah Tidak Masalah Tapi Di Mudah Rubah Masih Ada Ulama Yang Pertama Di Transaksi Itu Tidak Pernah Mencari Tidak Lagi Ini Dipersalahkan Jadi Selama Ini Semuanya Pagi Untung Terus Jadi Menguntungkan Nasabah Bantu Bantu Terus 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 Ini Ekonomi Syariah Ada Tidak Aliran Masjab Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Dalam Lali Ngeri Juga Makanya Ketika Ibu Bapak Wah Bapak Ekonomi Syariah Aman Aman Saya Buka Perdebatan Kitab Dan Tidak Tidak Bapak Punya Tidak 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 Hera Karena Itu Ada Dua Tapi Begini Bapak Ibu Pada Prinsipnya Dalam Kortes Bodoroba Itu Harus Untung Dan Lugin Bagi Pada Prinsip Dasar Makna Bodoroba Ya Makna Bodoroba Itu Baru Tapi Dalam Kortes Kekinian BSI Ibu Bangsariah Punya Skema Yakin 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 Kita Kalau Kita Dihomong Nih Pak Nanti Rugi Ya Mau Mungkin Baik Kayak Gitu Umat Iham Sudah Apat Dulu Mau Banyak Kan Kalau Kayak Gitu Marketing Ya Nah Itu Yang Dinamakan Mazak Konservatif Naka Murgil Pak Kalau Rugi Rugi Mas Maksud Rugi Bangsariah Mau Kayak Gitu Bangsar Siapa Jadi Tiga Mazak Ini Bagi Saya Tidak Masalah Altimestri Ada Mestri Ada Konservatif Tidak Ada Masalah Silahkan Aja Makanya Saya Ada Beberapa Kalangan Dengan Berbagai Orang Yang Mengatakan Bahwa Saya Punya Buku Saya Dapatkan Tahun 2000 Ketika Saya Kuliah Pertama Kata Pertama Kami Ada Buku Yang Mengatakan Bank Sariah Tidak Saya Dan Bagi Saya Orang Yang Orang Yang Belajar Kebanggaan Sariah Fan Sariah 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 Ini Perspektif Mazak Tentu Tidak Masalah Bagi Saya Tapi Jangan Salahkan Saya Ketika Saya Bagi Bank Sariah Sudah Mendekati Sariah Karena Saya Mengatakan Bahwa Ini Yang Sariah Saya Mengatakan Bahwa Di Bank Sariah Terjadi Istihan Tentang Masalah DSA Dewan Sariah Nasional Dan DPS Kalau Bapak Ibu Gak Percaya Dengan DPS Lalu Ibu Percaya Dengan Siapa Lagi Pak Ustadz Yang Usola Imam Usola Kan Bicaranya Ibadah Jakarta Shola Tapi Ketika Bicara Pumbangkan Dia Bumung Gak Usah Baksariah Baksariah Tidak Sariah Jadi Jadi Kalau Perjebatan Menteroba Harusnya Bagi Untung Gak Tetapi Dalam Konteks Biknis Insyaallah Bang Sariah Karena Modalnya Baik Modalnya Baik Lalu Benicemen Sudah Survive Maka Kemungkinan Kemudian Bisa Dikatur Bukan Kan Ada Modal Sendiri Ada Dana Cadangan Ada Dana Investasi Jadi Ketika Ada Kemudian Bisa Dikatur Jadi Hal Yang Kaya Gini Kan Bagi Untung Seolah Untung Karena Kita Bikiria Yang Survive Apa Hasilnya Hebat Insyaallah Jadi Itu Ada Pemandang-pemandangannya Menurut saya Insyaallah Sampai lanjut Bapak Ibu Maaf Sekalian Kita Terpanjangan Tapi Lagi-lagi Tanya Tanya Saya Coba Memberikan Keyakinan Bahwa Ibu Bapak Bahwa Inilah Salah Satu Alternatif Meniliki Investasi Yang Baik Supaya Kita Terdepan Jangan Sampai Terbohongi Atau Jangan Sampai Main-main Dengan Lembaga-lebaganya Yang Tidak Tidak Kalau Tidak Sampai Nanti Temanya Itu Saja Maaf Hanya Berharap Pada Allah S.W.T Mudah-mudahan Pertemuan Kali ini Allah Berkahi Bapak Kita Bermanfaat Dan Kita Tetap Dalam Limpian Allah S.W.T Mohon Maaf Sekali Mereka Ada Kesalahan Dari Saya Datangnya Tapi Kalau Bapak Hal Yang Kebenaran Mudah-mudahan Allah S.W.T Itu Saja Wassalamualaikum Warahmatulloh Bapak S.W.T Mari Kita Ucapkan Hamdallah Terima kasih Kepada Pak Alvin Tapi Saya Biasanya Manggilnya Mas Alvin Terima Kasih Asas Surayanya Saya Yakin Masih Banyak Pertanyaan Yang Belum Tersampaikan Karena Ini Menyangkut Apa Namanya Kehidupan Kita Sehari-hari Kalau Ada Pertanyaan Bisa Jafri Oh Online Silahkan Maka Diputah Nanti Silahkan Bisa Hubungi Langsung Jika Ada Hal-hal Yang Masih Belum Jelas Kemudian Sebagai Informasi Minggu Depan Insya Allah Akan Diisi Oleh Dr. Wizar Sejalis Penyakit Dalam Tentunya Berkaitan Dengan Kesehatan Terima kasih Atas Perhatiannya Mohon maaf Atas segala Kekurangannya Kita Tetap Pengajian Hari ini Dengan Hamdallah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 selamat menikmati